Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat yang ada di dunia olahraga Dan masyarakat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Kembali saya memberikan informasi KONI Tebu bakal gelar Musor Kapluk tahun 2024 Tentunya dengan agenda pemilihan Ketua Umum Baru Berdasarkan hasil rapat koordinasi Pejabat Karetaker KONI Kabupaten Tebu Bersama Disporapar Tebu dan seluruh cabur Ataupun cabang olahraga anggota KONI Kabupaten Tebu Pada tanggal 28 Februari 2024 Dan dilanjut pada tanggal 8 Maret 2024 Bertempat di Sekretariat KONI Kabupaten Tebu Akan dilaksanakan Musor Kapluk KONI tahun 2024 Kabupaten Tebu yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa gonjang-ganjing terkait Kepengurusan KONI Kabupaten Tebu Terdahulu Maka untuk mengambil langkah-langkah konkret Untuk menyelamatkan olahraga di Kabupaten Tebu Maka perlu dilakukan Musor Kapluk Musawarah olahraga Kabupaten Luar biasa Yang tentunya akan memilih Ketua Umum dan Kepengurusan Baru Terkait agenda rapat ini sendiri Maka ditandatangani oleh Ketua Umum Yakni KONI Provinsi Jambi Saudara Patahila Sarjana Ekonomi Itulah informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Tentu sebagai masyarakat Kabupaten Tebu Dan seluruh cabur yang ada di Kabupaten Tebu Mari sama-sama kita sukseskan Musor Kapluk KONI Kabupaten Tebu 2024 Semoga olahraga di Kabupaten Tebu Kedepan semakin maju dan semakin jaya Itu saja Selamat siang Sukses Selentu Negeri Salam Terima kasih